Semoga ini akan segera menjadi kenyataan, sehingga masyarakat di wilayah Merapi ini, khususnya di daerah sini juga, wilayah Merapi ini kehidupannya akan aman, dengan penambangan yang tertib, sistem pengawasan yang tetap terjaga. Sehingga nanti akan tercipta pemerintahan yang bersih, Pak. Karena dengan adanya, pemerintahan yang bersih dan beribawah, clean government dan beribawah, cocok sekali, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bapak Hidrat, sama Bapak Sri Atul Hamad. Selamat malam. Setelah sekian, sekitar 15 menit saya menempuh perjalanan, akhirnya ketemu juga di tempat ini. Malam ini, Transkormasi TV berada di kediaman sekretariat ya Pak ya, sekretariat bersama. Hal-hal lembaga lingkungan hidup, sapu jagat gunung, dan lembaga perlindungan konsumen Transkormasi. Pada malam hari ini, kita akan membahas tentang perkembangan nih, Pak. Perkembangan dulunya, kita membicarakan tentang penambangan, penataan dan penertibannya. Apakah sampai sekarang ini sudah ada kejelasannya, Pak, untuk tindak lanjut tentang penertiban dan penataan itu, Pak? Pak, kesintirannya sekarang nih awal, Pak Sri Atul Hamad nanti dulu ya, Pak. Alhamdulillah, yang kita dengar dan kita lihat saat ini, kebetulan di lokasi-lokasi tambang masih berjalan semua. Jadi, surat-surat, somasi, ataupun kita keluhan terhadap gubernur, dengan sampai ke Presiden, sampai ke Mabus Polri pun, ini semua kayaknya nggak ada tanggapan. Nah, ini kita nggak tahu. Yang jadi sebabnya ini apa, kita nggak tahu. Yang jelas, kami sebagai mewakili masyarakat dari sapu jagat gunung, dan intinya kita berharap agar pemerintah ini betul-betul memperhatikan masyarakat, memperhatikan dampak dari kerusakan alam ini. Tapi, kenapa kita dengan cara somasi, dengan cara bersurat, dengan Presiden, dengan Kapolri, dengan DPR RI, ataupun yang lainnya, dengan gubernur, ombudsman, yang lainnya, kenapa ini belum ada respon dari dinas-dinas terkait ini? Kami nggak tahu ini, kan, jadinya ini, Bu. Kami cuma berharap, beliau-beliau ini yang duduk di sana, agar betul-betul mengindahkan. Karena ini beliau-beliau yang membuat aturan, dan beliau-beliau harusnya yang melakukan penertiban. Bukan pembiaran seperti ini. Kami cuma mengingatkan. Mengingatkan. Ya, gitu aja, ini, Bu, dari kami, dari sapu jagat gunung. Ya. Beralih kepada Bapak Srianto Ahmad, selaku Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Transformasi, terkait dengan adanya Undang-Undang Umidu Selopak. Nah, ini kan seharusnya penertiban, dan mungkin juga penataan, yang kemudian adanya ilegal meaning. Ini kan harus ada tindakan, Pak. Karena di sini memang saya juga pernah terjun ke lapangan, ya. Melihat situasi dengan adanya banjir. Kemarin itu kan berarti sistem pengawasannya yang perlu ditatang. Ya, betul. Ya, pada dasarnya kita juga pernah berbincang-bincang dengan beliau berdua, para pemirsa, yang kemudian menyampaikan, kami tidak anti-tambang. Iya. Karena kalau anti-tambang, nanti pembangunan tidak akan berjalan, Pak. Iya, betul. Kita gini aja, sesuai rurus aja gitu ya, Pak, ya. Nah, kita ingin mendengarkan penjelasan dari Bapak Srianto Ahmad. Bagaimana, Bapak? Terima kasih kepada Bu Sri, lagu reporter Rangkormasi TV. Sudah berapa kali ya kita? Mungkin enggak? Enggak terhitung ya, Pak. Tenggu ya. Bagus, tidak. Kita adalah, ya, kerelawan dan lembaga ini kan sebagai pejuang. Artinya, jangan sampai kita itu kendor. Kita harus ikhlas apa. Ya, kita dengan ucapkan, saya ini dengan mengucapkan, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, bahwa kita ingin berjuang, ya, nguri-nguri artinya dunia ini. Karena kita, ketika kita itu memelihara dunia, yaitu tidak merusak, itu juga kita merupakan bagian dari sebuah amalan atau keimanan kita. Karena, ada dalil yang mengatakan, waltakum mingkumpummah, oh, rizad minasi, tak murunabil ma'ruf, wadana unanil mungkak. Maksudnya, ketika kita ini ada sebagian golongan, HPK maupun SGG, ini, kita enggak berpikir dari nilai jumlah. Yang penting kita sudah melaksanakan apa, perintah agama itu. Maaf, ini. Minta tuh. Bukan-bukan didapat izin Allah. Nah, yang berikutnya ini, ya, untuk apa, bilma'ruf, waltakum mungkar, kebaikan dan menjaga kemungkaran. Nah, kalau persoalan penambangan ini, kita sama Gusindar sudah lama sekali bersurat sampai ke artinya, artinya desa, camat, bupati, gubernur, presiden, kalau pernah enggak enggak umum, mungkin dari sekolah Kapolsek, Kapolres, Kapolda, Kapolri, semua di atasnya enggak tahu. Tapi saya yakin, bahwa semua di atas langit masih ada langit. Ya, saya hanya berharap, moga-moga ini bisa berjuang ini menitikan baik. Karena saya ini kelihatannya ada, ada angin segar, ya, dari Bapak Gubernur, karena kemarin tanggal 16 itu press conference, yang dia mengatakan di dalam depan audiens itu, mengatakan bahwa Bapak Gubernur ingin memujudkan good meaning, praktis. Karena good meaning praktis itu apa? Kalau di, itu kan bahasa Alondo, ya, bahasa Inggris, tapi nanti terjemahan kita intinya menginginkan, memujudkan penambangan itu yang legal dan praktiknya itu sesuai peraturan perudangan. Ya, kalau bahasa Pak Gubernurnya ingin humanis, dan sekarang juga ingin menegakkan dengan Satgas, pusar buminya. Nah, pusar bumi ini cocoklah, nantinya kalau memang benar-benar menegakkan, di sini ada gunung bidar, gunung bidar, bapak merapi, ini harus berimbang ini. Kalau menginginkan paranormal, antara gunung merapi, saya tidak ingin itu, tapi moga-moga ini apa yang menjadi program Bapak Gubernur itu berjalan dengan baik. Dan saya mohon kepada Bapak Gubernur, ini jangan jadikanlah kampanye, jangan jadikanlah ini sebagai apa, slogan orientet aja, atau moto aja, tapi jadikanlah ini sebagai program dan implementasi di lapangan Pak Gubernur, kepada Pak Abulda, kepada siapapun untuk penagaan hukum perusahaan masalah tambang ini dijalankan dengan sepenuhnya. Karena mengingat pemerintahan Jokowi ini dengan penagaan hukum dengan angka indiknya hanya 50 persen, maksimal naik ke 52, ini sangat-sangat rendah sekali. Mungkin kalau dalam perusahaan pembangunan berhasil itu bagus. Mungkin gitu dulu nanti bisa bos kintas menambah ini. Jadi perlu saya garis bawahi juga ini Pak ya. Sebenarnya kan gini, yang perlu diatur ini, aturannya ini harusnya, yang mengikuti aturan ini harusnya yang menjalankan ini atau aturan itu yang menyesuaikan sekarang implementasi sekarang ini kan gitu Pak. Karena aturan ini dibuatkan supaya tertib. Begitu kan Pak. Apakah nanti perlu aturan ini dirubah sesuai dengan pelaksanaannya. Bagaimana menurut Bapak? Sebenarnya aturan ini sudah bagus. Cuman pelaksanaan yang kurang bagus. Berarti ada kelemahan Pak di situ pelaksanaannya. Ya, memang seperti itu. Jadi, intinya, siapa yang bikin aturan ataupun undang-undang ini siapa, yang melanggar siapa, dan yang harus menindak itu siapa. ini harus jelas ya. Ini harus jelas. Disinilah letak kerancuan itu salah satunya apa? Karena semua tidak jelas. Sekarang yang namanya aturan jalan. Jalan ini ada tanda larangan. Terk galian C dilarang lewat. Tapi buat lewat, ini siapa yang harus menindak? Ini semua dibiarkan. jadi masyarakat ini jadi penonton semua. Muatan overload. Muatan overload. Ini penonton ini betul-betul apa? Masyarakat ini jadi penonton. Jadi penonton. Ini kan pejabat ini jadi pelawak semua sebenarnya. Nah, kebetulan yang kita lihat saat ini semua pelanggaran dan pelanggaran. Iya. Nah, ini sebenarnya perda, peraturan daerah, peraturan negara ataupun undang-undang ini semua tidak dihargai. Yang ngomongnya NKR ini siapa? Yang harusnya berteriak NKR ini siapa? Ini yang kami merasa prihatin dengan bapak-bapak yang di sana. Baik Presiden, Gubernur, Bupati. Ini kami prihatin. Karena beliau-beliau ini betul-betul tidak dihargai di sini. Kalau memang beliau-beliau dihargai pasti yang namanya penambangan ini pasti teratur. Jalannya ya jalan yang betul-betul jalan tambang bukan jalan-jalan ini. Jalan evakuasi jadi jalan tambang ini rusak semua. Ini yang kasihan ini siapa? Kan masyarakatnya. Sebenarnya semua kembali ke beliau-beliau. kami berharap terhadap beliau-beliau bapak-bapak pejabat yang berwenang ini kami berharap untuk segera ada penindakan dan penertiban. gitu aja bu. Terima kasih. Terus ini gini pak terus harapan-harapan masyarakat ini lantas akhirnya kan seperti terhempas gitu ya pak karena dengan adanya tidak adanya pendika apa penindakan yang tegas dengan adanya pelanggaran-pelanggaran dugaan-pelanggaran adanya illegal meaning begitu kemudian harapan kita kan tentunya sistem pengawasan yang ketat agar penambangan ini nantinya menghasilkan produk yang bagus dan alam tetap terjaga begitu mungkin pak Mas Tianta bisa menambahkan sebetulnya apa namanya sebetulnya begini minus bang bukan masalah minus bang sebetulnya kalau kami menggunakan kontaknya dengan prosedur hukum kita sudah banyak bicara di apa wawancara sebelum-sebelumnya makanya sekarang ini kita tidak berpikir dengan produk hukum tentang Omnibus Law Undang-Undang Minerva Undang-Undang Lingkungan Undang-Undang Tentang Kehutanan Undang-Undang Perlindungan Konsumen semua itu tidak akan mempunyai dampak dan nilai ketika semua stakeholder penyelenggaraan negara baik masyarakat itu tidak guyuk-urukun bersatu padu untuk menegakkan hukum itu yang menjadi landasan legalitas untuk melaksanakan peraturan karena di dalam peraturan itu sendiri kan sebetulnya kalau bahasa nyepet bahasa hukum sebenarnya sudah enggak tapi ini hanya sebenarnya ada peraturan itu namanya rigiling rigiling itu adalah aturan yang mengikat konteknya untuk mengikat secara umum yang bernilai itu apa general yaitu umum dan abstrak abstrak itu mengikat semua siapapun aja yang kedua adalah peraturan yang sebetulnya penetapan atau putusan atau bisik artinya ketetapan dari penyelenggaraan negara itu diaturi ditakati yang mengikat secara administrasi yang berikutnya adalah kalau hakim pengadilan itu bagus ketika ada penegakan hukum ada yang bersalah lah hakimnya sebagai pilar yudikatif dia yang akan melaksanakan fonis penetapan lihat disini saya melihat itu dengan persoalan penambangan ini belum belum menyeluruh belum anturan itu belum dilaksanakan semua seharusnya dari sisi perencanaan banyak ada proses penagaan apa katakan penambangan yang ilegal atau gurihendil itu kan dari sisi penagaan hukum artinya menjalankan proses pengawasannya nanti ketika tidak mau ditegakkan nanti diproses sampai ke tingkat pengadilannya sampai sekarang saya melihat penambang penambang ini kan belum ada yang sampai tingkat seperti itu karena memang kemungkinan atau penagaan hukum atau pemerintah atau penagaan hukum karena mempunyai visi lain artinya disamping penagaan hukum fungsinya juga sebagai kakam titnas juga sebagai pengayana dia ingin menjaga masyarakat itu stabil aja ini makanya karena ini sudah kerusakan karena apa kalau kita disamping negara ada aturannya di dalam hukum agama pun karena-karena islam itu juga ada kaitan usul fikir ya itu yang makanya artinya apa menolak kerusakan itu lebih baik daripada menjaga masyarakat kalau ini mengandang demi menjaga masalah agar cinta damai agar tidak terjadi kerawanan tapi begitu lingkungan begitu rusak begitu mendalam ini ya harus kita tetapkan untuk sementara seperti apa kata Pak ganjar ketika terjadi banjir itu untuk sementara penambang-pemang ini yang dari hulur semua itu minggir dulu nah itu betul Pak ganjar langsung digitu kan ini melakukan jangan sampai jadi korban munggah sih nah ini kalau dia sampai masuk lagi ke banjiran maka saya mengatakan nanti mungkin sama ya nanti kalau pengadilan di dunia ini ya di atas langit dan masih ada kalau itu terkait dengan TNGM itu Pak kegiatan di sana karena kayaknya masih juga ada kebukaan pelanggaran itu ini tetap masih berjalan kebetulan ya teman-teman masih pada melihat yang di lokasi sana ini ya harusnya ya Taman Nasional Gunung Merapi ini kok picek budek ini ada apa saya gak tahu nanti kalau dibikin picek betul-betul ya Alhamdulillah ini ya gini kebetulan saat ini kalau kemarin Pak Ganjar bilang untuk menghentikan tambang masalahnya banjir yang dipikirnya dipikirkannya cuma penambangnya tidak berpikirkan untuk masyarakatnya ini kan suatu kesalahan jadi yang kami harapkan kalau memang Pak Ganjar ini berpikir beliau ini kan menjabat jadi gubernur ini yang milih masyarakat bukan penambang kecuali yang milih penambang nah ini ini yang kami saya pemilihnya sebenarnya kami ini pemilihnya kami cuma gini kami berulang kali mengingatkan sama beliau Pak Ganjar lewat WA-WA kami ini sebatas gini kami menyayangi beliau menghormati beliau sayangnya ini bukan harus diam jika pas dia beliau itu salah ini sayang kami ini gak diam kami mengingatkan walaupun agak keras sedikit agak keras sedikit lah bahasanya karena sayang daripada nanti yang mengingatkan itu langsung Allah makanya akan gini kami berharap jangan sampai nanti jika kita meminta pengadilan pemerintah ini tidak berjalan berarti pengadilan Allah yang langsung turun kalau dengan Allah ini kami ini gak pakai surat menyurat pakai bahasa somasi pun gak ada somasi gak gugat-gugatan adanya soma Ya Allah minta pengadilanmu Ya Allah inna lilai wa inna lirojihun cuma itu aja yang kami itu aja ya terima kasih ya ini sebetulnya bincang-bincang melanjutkan dulu ya karena memang waktunya sangat sangat tepat sebenarnya karena dengan cuaca yang sangat ekstrim ini yang berakibat banjir seperti kemarin juga maaf menelang kurban juga salah satu kurban ini kami menghimbau ini harapan-harapan masyarakat juga kepada pimpinan Jawa Tengah sesuai dengan apa yang pernah disampaikan lewat Youtube waktu itu semoga ini terwujud Bapak Ganjar kami masyarakat sangat mendukung sekali apa yang menjadi hibuan Bapak semoga ini akan segera menjadi kenyataan sehingga masyarakat di wilayah Merapi ini khususnya di daerah sini juga wilayah Merapi ini kehidupannya akan aman dengan penambangan yang tertip sistem pengawasan yang tetap terjaga sehingga nanti akan tercipta pemerintahan yang bersih Pak karena dengan adanya pemerintahan yang bersih dan beribad ya betul clean government ya cocok sekali Pak saya tutup langsung saja pembicaraan kita malam-malam hari ini terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami Bapak Busyidrat dan Bapak Sriyata Ahmad akhirnya walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam